Hai semua Di video kali ini aku mau bikin kue Ini kuenya khas kota Banjarmasin ya Namanya itu Kokoleh Mungkin di daerah lain ada yang sama kayak gini Tapi beda nama Yang pasti ini enak banget, lembut Pokoknya kalau jadi menu takjil buka puasa ini pas banget nih Cara bikinnya juga gampang Ikutin aja ya video ini sampai habis Dan yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dulu channel ini Nah untuk bahan Disini ada 400 ml air Ini airnya mau aku tambahin sama pasta pandan ya Disini aku pakai pasta pandannya Setengah sendok makan Terus aku aduk-aduk aja aku campur Kalian bisa juga ya pakai daun pandan asli gitu Terus di blender sama air Itu lebih asli lagi Nah terus disini aku mau tambahkan 8 sendok makan tepung beras Ini harus diayak dulu Sama air kapur sirih Nah 2 sendok makan ya Dalam setengah sendok teh kapur sirih Tambahin garam Setengah sendok teh Sama air pandan tadi Ini kita sambil aduk-aduk aja Sampai tepungnya itu larut Nah terus kita masukin santan Disini santannya 400 ml Aku pakai santan encer ya Dari kelapa gitu Nah terus ini aku mau rebus Mau aku masak Adonannya Ini kita gunakan api yang kecil ya Dan harus selalu diaduk gitu Ini tuh prinsipnya tuh sebenernya kayak mau bikin bubur sum-sum itu loh Jadi dia harus selalu diaduk dan menggunakan api kecil Supaya dia tuh gak menggumpal Gak bergerindil Jadi tekstur dia tuh mulus Bagus gitu Nah ini aku masak sampai mateng ya Mateng itu kayak meletup-letup Berarti dia udah mendidih Terus tekstur dia tuh udah Kentel banget Nah ini udah meletup-letup Tuh teksturnya jadi Apa? Kental gitu ya Ini udah cukup menurut aku Nah ini kalau kita dinginkan Nanti dia akan mengeras Terus disini aku siapkan loyang Ini udah aku olesin minyak goreng Terus aku masukin aja Adonannya tadi Adonan pandannya Terus ini dirata-ratain gitu Ini kita biarin aja dingin ya Karena kalau dingin Pokoknya sampai benar-benar dingin Baru nanti kita bisa potong-potong Kalau masih panas tuh Dia gak bisa hancur gitu Sekarang kita bikin kuahnya Disini aku pake 80 gram gula merah Yang ditambah dengan 500 ml santan Sama ini santan encer aja Dari kelapa Terus ini aku tambahkan lagi garam Garamnya setengah sendok teh Dan daun pandan Satu lembar Tuh Yaudah ini kita masak aja Sampai mendidih Kalau misalnya kalian rasa ini kurang manis Bisa ditambahin gula pasir ya Terus disaring Ini udah aku saring ya Tuh ini udah jadi Nah ini dia udah dingin Udah aku potong Terus kita guyurin aja tuh Kuah gula merah diatasnya Ini teksturnya bener-bener lembut banget guys Jadi Karena saking lembutnya Nah pas ditumpahin air gini Udah Retak gitu dia Saking lembutnya Ini beneran enak banget Kalau misalnya kalian buka puasa Pake ini tuh Mantap deh menurut aku Bisa jadi takjil buka puasa Dan yang pasti Cara bikinnya juga gampang banget ya Mungkin di daerah kalian juga ada Model seperti ini Tapi mungkin beda namanya ya Ini banyak banget dijual di Kota Banjarmasin dan sekitarnya Enak banget pokoknya Kalian wajib coba Oke sekian dulu ya video dari aku Makasih buat kalian semua yang sudah nonton Selamat mencoba juga Dan See you on the next video Sampai jumpa